Terima kasih Sport Lovers, Anda masih bersama dengan kami di Kompas Sport Pagi. Pesta Olahraga Internasional Olimpiade 2020 resmi dibuka pada Jumat malam. Parade kembang api mewarnai upacara yang berlangsung di Stadion Nasional Tokyo. Upacara pembukaan Olimpiade 2020 di Tokyo berlangsung beda dari biasanya. Tidak ada hirup pikuk penonton yang memadati venue pertandingan. Pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia pada akhirnya membuat event ini berlangsung tertutup. Semua cabang olahraga akan berlangsung tanpa disaksikan penonton. Meski begitu, panitia tetap berupaya agar upacara pembuka bisa dinikmati masyarakat di kota Tokyo. Caranya dengan menggelar parade kembang api serta permainan cahaya dan hologram di atas stadion yang bisa disaksikan dari kejauhan. Sementara itu, kontingen Indonesia ikut memeriahkan upacara pembuka Olimpiade 2020 dengan berjumlah 10 personel. Atlet surfing Rio Waida menjadi pembuka jalan dengan mengenakan pakaian adat Bali. Diikuti oleh Sef Demisyong Rosan Roslani yang memakai pakaian adat Betawi didampingin Nurul Akmal. Sedangkan Ahwata Devili terdiri dari perenang Aflah Fadlan Prawira dan Azahra Permatahani. Sementara sisanya diikuti sejumlah pelatih seperti Rioni Mainaki dari Bulu Tangkis dan Dirjawi Harja dari Angkat Besi. Terima kasih telah menonton!